Intro Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih setiap hari Senin Di lapangan hitam Akupus Pumal Kelapaga di Jakarta Utara Upacara penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung oleh dan Pus Pumal Laksamara Muda TNI Edwin SH MH MH Selaku inspektur upacara serta diikuti oleh seluruh personil perwira Bintara Tamtama PNS Pus Pumal Komandan Pus Pumal Laksamara Muda TNI Edwin SH MH MH Didampingi oleh Wadan Pus Pumal dan PJU Pus Pumal Menghadiri kegiatan ujian kenaikan tingkat tekwondo di gedung RB Subadan Pus Pumal Kelapaga di Jakarta Utara Ujian kenaikan tingkat adalah kegiatan yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan para tekwondian Untuk naik ke tingkat sabuk selanjutnya Pada kegiatan UKT ini hal-hal yang diuji adalah Pukulan, tangkisan, tendangan, pumsai, dan kiorugi Komandan Pus Pumal Laksamara Muda TNI Edwin SH MH MH Menghadiri acara syukuran dalam rangka HUT Kowal ke-60 tahun 2023 Dengan tema Profesionalisme dalam mengabdi siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Di gedung Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Timur Acara tersebut disenggarakan secara langsung dan virtual Yang dipilih langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamara TNI Muhammad Ali S.E.M.M.M.T.R. Upsla Dan didampingi Ibu Catra Ratana di jalakannya Sena Ibu Vera Muhammad Ali Dan dihadiri oleh PJU Mabesal Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, kue, dan pembagian hadiah Dalam rangka memperingati HUT ke-60 Korps Wanita Angkatan Laut Prajulit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bersama keluarga besar cabang B.S. Jalan Senastri Puskomal Melaksanakan kegiatan olahraga bersama di Mako Puskomal, Kelapagadin, Jakarta Utara Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamara Muda TNI Edwin SH MH MH Beserta Ketua Cabang B.S. Jalan Senastri Puskomal, Nyonya Weng Edwin Kemeriahan olahraga bersama tersebut terlihat oleh semangat seluruh persorin militer dan PN.S. Puskomal Serta pengurus Jalan Senastri Cabang B.S. Puskomal Selesai kegiatan olahraga bersama, dilaksanakan kegiatan lomba yalian dan menyanyi guna mempererat solidaritas antar prajurit dan PN.S. Puskomal Prajurit POM Lantamal II pada Laksanakan bakti sosial bersih-bersih Masjid Tahsin dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-77 7. Korps Polisi Militer Angkatan Laut di Jalan Mata Air Jondol Kelurahan Rawang Barat, Kecamatan Padang, Selatan Kota Padang Komandan Puskomal Laksamara Muda TNI Edwin SH MH MH Memimpin rapat setahu dan evaluasi pada hari Senin 2 Januari 2023 di Ruang Rapat Mako Puskomal Dalam rapat evaluasi tersebut dan Puskomal membahas tentang evaluasi program kerja selama tahun 2022 Antara lain tentang percepatan penyelesaian perkara bagi seluruh jajaran POMAL Rencana penataan organisasi Puskomal dan rencana rangkaian kegiatan HUT POMAL ke-77 Yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 Terima kasih telah menonton!